Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dan kembali lagi bersama saya Dari Febrian, dimakan enak, makan di Pondena El ini saya bersama teman-teman Ingin melakukan safar atau perjalanan Menuju kota Mempawah Ingin makan Di salah satu tempat yang katanya legendaris Namanya Nantilah Sekarang kita lagi perjalanan Oke, sampai jumpa di tempat destinasi Masih di perjalanan Masih lumayan jauh Karena tadi macet di Siantan Raya Memang rada-rada macet gitu kan Sekarang ini kita lagi berada di Kawasan Jungkat Kata Uncle Sam, ini Jungkat Mungkin kita akan Sebelum ke Asam Padas itu Kita akan singgah di Bestari Kantin Bestari Kantin Bestari Ini salah satu fenomenal Jor Betul men, hampir setiap orang keluar kota Dari Pondena ke Singkawang Atau Singkawang ke Pondena Bisa dikatakan Mesti Singgah ke situ Jadi kayak Enggak Orang makan legendaris Belum ke Mempawah Atau belum lewat Mempawah Kalau belum ke Kantin Bestari Ini disana juga banyak menu Kantin Bestari Cuman kita akan Icip salah satu dari Itu semua Yang pasti Terbaik di kelasnya Terjauh di kelasnya Karena buat makan kayak gini Kita harus jauh Makan perjalanan Dua sampai tiga jam Teman makan apa Kita sekarang udah di Pinyo Pinyo Sampai di Sme Pinyo Nah sekarang kita berada di Warung Kopi Aneh karena saya ini Warung Kopi Cuman banyak banget Jualan kue-kue Kue khas ini bang ya Kue khas Disinilah Kawasan Pantura Disini juga banyak Ada ikan asin Juga ada nangka Banyak deh Pokoknya makan-makanan Ya tradisional Disinilah Di kawasan Singapinyo Mempawah Dan sekitarnya disini Jadi jajanan Yang ada disini Namanya kue cakar bebek Dan ini juga pertama kali Saya Ngelihat Bahkan saya sendiri Baru pertama kali melihat Dan mungkin ini pertama kali Akan merasa Nanti kita akan merasakan Ini dalam mobil Cakar bebek Bentuknya bulat Dewan-dewan Tapi banyak banget sih Makan disini Banyak banget Ikan asin juga Teman-teman bisa cari Ini apa Ini ada juga Kue sagu Kue sagu Berarti berbahan dasar Sagu Ini sagu mini Ini pok Bang Harganya berapa Yang ini Yang ini harganya Rp20.000 Isinya Ada Ada Rp10 Bahannya gula 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 aren Kalau yang ini Sagu Yaudah Sagu aja Bahannya Nah ini Sagu Ditambah Bahan Kelapa Kelapa Sebagai Agar wangi Nanti kita Coba Ini saya dikasih tahu Ini ada kue Yang baru datang Di toko Warung Kopi Ini Nama kuenya Agak jorok Agak jorok Tapi warnanya imut Meskipun Namanya agak jorok Tapi namanya imut Ini namanya Kue Tai Kucing Kue Tai Kucing Oke Alhamdulillah Teman-teman makan apa Berada dengan sister Di rumah Kita udah sampai Di kantin Bestari Di sini Rame banget Karena long weekend Pertama ini kondisinya Long weekend Ini juga memang Agi lagi rame Lagi rame kan Jadi kita dapatnya Tempatnya di dalam Di dalam Ini rumah Oke rumah Ipin Upin Karena ini daerah Di awalnya rumah Jadi jadiin kantin Dan sampai di dalam Rumah juga Dijadikan tempat makan Tempatnya asik Ini kayu-kayu Bener banget Kayu Tempatnya itu Masih lantainya Masih kayu-kayu Dan Interiurnya Interiurnya Masih kayak rumah-rumah Kerapan zaman dulu Jadi tempatnya Memang benar-benar Enak Dan rame Saya juga udah pesan Tadi pesannya Itu Kue Tiau Kue Tiau Karena terkenal Kue Tiau Dan Sob Tulang Jadi kita tunggu lagi Kue Tiau Dan Sob Tulang A few moments later Sampai jumpa di video Teman-teman makan apa? Makanannya udah sampai Di tadi saya bilang Ini namanya Kantin Bestari Ini terkenal banget Di Ketum daerah Pontianak Mempawah Singkawang Ini terkenal banget Ini kayak Di tengah lah Antara Pontianak dan Singkawang Ada kota Mempawah Itu tempat persinggahan Di tempat kantin Rubini Ini Eh Rubini Kantin Bestari ini Tempat persinggahan Orang safar Mau Pontianak ke Singkawang Atau Singkawang ke Pontianak Karena disini Ada makanan terkenal Disini Saya usah meruasinya Di depan saya ini Ada Soto Soto Sotulang Sotulangan Ada daging-dagingnya juga Ini plus nasi ya Plus nasi Sama Kue tiaw Ini kue tiaw Khas Melayu Melayu Mempawah Bismillah Kita tes dulu daging Bismillah Mantap Ternyata Di kue tiaw ini Bukan hanya daging Mentetelan Juga ada Idis-irisan bakso Sayurnya ya standar Kue tiaw-kue tiaw Di Pontianak juga sama Pakai Toge Atau pecambah Dan sawi Bedanya juga disini Ada Di Pontianak itu Kue tiawnya Tidak pakai Tau Dan juga Tidak pakai Bakso Atau pentor Ada daging nih Bismillah Cabainya pedas Kue tiawnya Tidak selebar Yang di Pontianak Biasa Kue tiaw itu Lada Lebih lebar Ini enggak Lada kecil Tapi Rasanya Hampir Hampir sama Dan ini Kauan-kauan Halal Mantap untuk harga kuitiau daging ini seporsinya disini Rp25.000 disini tempatnya rame karena mungkin disini legend juga sih legend di daerah keraton ini saya gesek dulu kita lanjutkan dengan setulang kacau nih ini bahaya ini men bismillah enak gurih sedap jadi buat sop tulang ini dibanderol dengan harga sekitar Rp40.000 udah bersama nasi teman-teman habis ini kita akan ke lanjut makan ikan asam pedas yang lumayan terkenal di kota Mampawa yaitu asam pedas Pak Aman nanti disana saya tidak sendiri saya akan ditemani bersama Encik Man guru ngaji jam 3 subuh teman-teman 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 sebelum jembatan sebelum jembatan kuali secapah sebelah kiri terbalik asam pedas Pak Amat lanjutan kita dari kantin Bestari sekarang saya tidak sendiri saya bersama seseorang X X apa ini bersama Encik Man jadi saya sengaja bersama Encik Man karena kemarin juga udah diundang makan Idul Adha di rumahnya bersama nasib Budi seka santoso dan kata Allah Mas Budi nya lagi berhalangan lagi ngayun anak jadi jadi saya mengambil jalur lain jalur yang agak berbeda yaitu bersama Encik Man Abah Man atau Encik Man burung ngaji jam 3 subuh eh kenapa kita ke asam pedas Pak Amat padahal disini juga ada yang terkenal ya maksudnya juga ada yang terkenal selain asam pedas Pak Amat itu apa bang? karena kita dapat recommended dari teman-teman katanya Pak Amat ini salah satu asam pedas yang terbaik di Bumpawang di saya sesuatu tanda kebanyakan Bumpawang teman-teman saya selamat menikmati beberapa teman-teman di kampus, kampus juga lagi dihibur, yang lagi nonton lah jadi makanan yang kita pesan, udah dateng disini ada udang, ini ukuran udang ini biasa bang ini udang goreng, dikenal nih bang, udang wangkang apa orang mempawah kan? bukan, orang mana bang? orang melayu, cah kangkung cumi crispy ya, cumi goreng tepung disini bang, ini ikan mayong asam pedas kita akan review langsung, banyak bercanda, tidak ada faedah masuk angin, nasi masuk, lagi mocongnya kentut-kentut, jadi kita makan disini juga ada, kalau teman-teman yang ingin makan sayur disini juga ada sayur, apa sih namanya? toge apa sih, cah toge ya, cah toge kecambah, kecambah, kalau di Pondiana, kadang orang Pondiana nggak ngerti toge, taunya kecambah lalu, keduanya ada cah kangkung sayur yang, kata cuma cah ya, cah ikannya tuh, dagingnya tuh, dibilang keras kali juga enggak, dibilang lembut juga enggak tapi itu kenyal-kenyal gitu, daging ikan mayong itu kenyal bismillah makan bang disini udangnya masih ada otaknya bang manis jangan main-main sama pak amat selesai hidup kau main sama-sama pak siapa ya main sama pak siapa ya ini kita nyobain juga udangnya, tadi udah dicobain ikannya, enak ya bang tapi pedes kayaknya ya bang pedes, pedes banget ya jadi ini udang, udang wangkang, namanya disini bang tadi saya udah nanya juga ke temen, om sam, om sam, paman sam, pak sam yang mengatakan, kali perudangan yang Pondiana jadi, informasi dari bang sam, kalau udang yang manis itu udang yang segar ya bang ya udang yang segar, berarti udang yang baru di sini juga kawasan, kawasan laut ya bang kawasan pesisir jadi, wajar kalau udang-udang disini itu segar kita coba cocol dengan, wah ini yang cadas nih, cadas cadas nih bang bismillah cadas bang, pedas bang iya, sambalnya lalu saya pingin rasakan juga bang ini cumi cumi goreng tepung sebenarnya di tempat-tempat di Pondiana juga banyak bang cumi goreng tepung cuman karena disini kan tadi aja udangnya segar biasanya cuminya juga segar bang saya dulu pernah makan di Mampawas ini bang di tempat masyarakat gitu ya bang ya makan gitu itu udangnya eh sotong ya bang cuminya itu belum terkena es batu jadi baru bener-bener baru diambil dari nelayan bismillah cuman segar enak kita coba asam pedas mana kepala ini bang 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 ya ini kepala ikan mayong sebenarnya dari seluruh ikan ini yang menjadi primadona ikan mayong itu bang di kepala bang kepala bang ya kesikat bang aduh kan jangan kasih masam oke ini bang apa sih jadi si ikan ini itu lebih dominan aduh ini berlemak jadi itu kulitnya juga bang enak dimakan bang karena berlemak makanya si yang menjadi primadona itu sebenarnya kepalanya bang wow lemak-lemak ini yang bikin enak dan teman padang 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 asam pedas ini di Pak Amat ini lebih pedas dibanding asam pedas yang sebelumnya pernah direview E-Bandit sama Mas Budi itu enak, cuman ini lebih pedas gitu loh ikannya segar bang, ini ikannya segar ini ikannya segar ini ikan baru ikannya baru ditangkep jadi teman-teman kalau mungkin kawang boleh meninggah ke warung asam pedas Pak Amat Masya Allah ini enak ayam ikannya segar pedas bumbunya berasa rempah-rempah berasa pakai terong asam kemarin yang direview Mas Budi itu enggak pakai terong asam jadi ini pakai terong asam ini mantap makanan khas Kalimantan Barat oke kita makan dulu kawan-kawan bye posisi jam 3 sampai jam 5 ini kita tak lalu kemana nih posisi Alhamdulillah brother and sister teman makan apa makan kita udah selesai Alhamdulillah ini Masya Allah kenyang pakai banget takin kenyangnya jadi susah mikir terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton terima kasih banyak juga buat Bang Pani alih e.k.e. Bang Man yang udah nemenin Abah Man atau Cek Man terserah teman-teman mau manggil apa terima kasih banyak udah nemenin ke jalan-jalan ke Mempawa kesimpulan makanannya ikannya itu enak mantap amisnya hilang ya Bang ya pedas pedasnya ampun pedasnya ampun pedasnya ampun jadi teman-teman kalau ke Pak Amat itu bisa pesen ya pesen request lah requestnya tingkat kepedasannya request deh sebelum sebelum datang jadi saat pesen bilang sebelum datang bilang aja jangan terlalu pedas karena bener-bener kalau asam pedas biasa aja itu pedas banget ya Bang ya karena asam plus pedas pedas banget tapi enak tapi overall enak banget udangnya juga enak segar Pak Amat mantap terima kasih buat semuanya saatnya kami pulang ke mana Bang Indonesia jangan lupa like share subscribe youtube channel channel youtube nya makan apa dibagikan ke teman-teman agar informasi yang dari kita ke teman juga bisa sampai ke teman-teman lainnya informasi makan-makannya kalau ada informasi buat makanan yang mau di review silahkan tulis di komentar nanti kita sergap udah ya semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tebar senyuman rangkulah teman terima kasih terima kasih Terima kasih.